Salam sejahtera bagi kita semua, yang saya hormati rekan-rekan media baru saja kita melaksanakan Sidang Kabinet Paripurna, di mana salah satunya membahas mengenai kesiapan pemerintah dalam hal rangkaian kegiatan menghadapi Natal dan Tahun Baru. Khususnya terkait dengan persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru, Polri tentunya melakukan beberapa kajian dan kemudian kita mempersiapkan langkah-langkah di lapangan yang juga sudah kita laksanakan rapat koordinasi bersama dengan kementerian terkait. Ada beberapa hal yang menjadi catatan kita, karena yang pertama tentunya akan ada kegiatan pergeseran masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan libur Nataru, kurang lebih ada 107,6 juta masyarakat yang tentunya ini harus kita kelola dengan baik, sehingga di dalam proses perjalanannya betul-betul bisa berjalan aman dan lancar. Oleh karena itu, Polri tentunya mempersiapkan operasi untuk melaksanakan kegiatan pengamanan, pengawalan terkait dengan rangkaian kegiatan Natal dan Tahun Baru dengan melaksanakan operasi lilin yang kita laksanakan mulai dari tanggal 22 Desember sampai dengan 2 Januari, di mana kegiatannya melibatkan kurang lebih 129.923 personil, baik Polri, TNI, maupun seluruh stakeholder terkait. Kemudian kegiatan yang kita laksanakan, selain melaksanakan pengamanan terkait dengan arus mudik dan arus balik yang diduga akan terjadi dua kali puncak arus balik dan arus mudik, yaitu menjelang Natal dan menjelang Malam Tahun Baru, tentunya kita akan memperlakukan rekaya salar lintas mulai dari pengaturan kontraflow sampai dengan one way. Dan ini tentunya kita sudah memiliki rumus traffic counting yang kemarin sudah kita coba pada saat pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Kemudian yang kedua, kita juga tentunya memiliki tugas untuk melaksanakan pengamanan terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh umat Nasrani untuk merayakan Natal, baik di malam tanggal 25, tanggal 25, ataupun tanggal lain yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan perayaan Natal dan ibadah. Oleh karena itu, tentunya personil-personil Polri kita persiapkan, termasuk juga bagaimana kita melakukan sterilisasi terhadap tempat-tempat ibadah yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan ibadah Natal dan juga tentunya memfasilitasi manakala di suatu tempat orang yang akan melaksanakan atau umat yang akan melaksanakan kegiatan ibadah terganggu karena tidak ada tempat, maka kewajiban dari Forkominda, pemerintah daerah untuk memfasilitasi. Kemudian kita juga akan menghadapi puncak akhir tahun, di mana seluruh kegiatan masyarakat tentunya akan melaksanakan berbagai macam kegiatan, mulai dari merayakan tutup tahun, ada juga yang melaksanakan kegiatan ibadah. Di sisi lain juga kita sedang menghadapi rangkaian kegiatan sampahnya, sehingga ini juga menjadi perhatian kita. Oleh karena itu tentunya seluruh kegiatan tersebut harus betul-betul bisa berjalan aman, berjalan lancar, berjalan dengan baik. Termasuk juga distribusi sembako, distribusi BBM, ini juga menjadi perhatian kita. Oleh karena itu operasi, pemantauan harga-harga, operasi untuk mengawal distribusi sembako, untuk mengawal BBM, khususnya bagi masyarakat yang berada di jalur-jalur yang macet dan kemudian harus ada bantuan terkait dengan distribusi BBM, maka Polri bersama rekan-rekan dari Pertamina tentunya sudah memperiapkan satgas khusus. Dan kemudian mengantisipasi terjadinya bencana, karena saat ini kita sedang menghadapi musim hujan, beberapa wilayah mengalami banjir, oleh karena itu kita siapkan satgas kontijensi khusus untuk penanganan bencana. Sehingga TNI Polri, BNBB, dan seluruh stakeholder yang ada siap untuk hadir dan memberikan bantuan pertama pada saat terjadi bencana di wilayah-wilayah yang saat ini kita pantau terus dan kemungkinan akan berdampak. Mungkin beberapa hal tersebut yang saat ini menjadi perhatian dan tentunya akan kita laksanakan agar seluruh rangkaian dari kegiatan Nataru, Natal, dan Tahun Baru semuanya bisa berjalan dengan aman dan lancar. Terima kasih. Jadi ini juga kita himpoh kepada masyarakat yang akan meninggalkan rumah, karena memang jangan sampai terjadi permasalahan pada saat rumahnya ditinggal, silakan untuk dilaporkan ke kantor kepolisian terdekat. nanti kita akan catat dan kemudian kita datakan serta akan kita patroli untuk memastikan bahwa rumah-rumah yang ditinggalkan oleh masyarakat yang mungkin sedang melaksanakan mudik semuanya aman. Dan kemudian tentunya kami juga mempersiapkan kantor-kantor kami apabila memang mau dititipi ya, apakah itu kendaraannya atau hal-hal lain, barang-barang berharga yang lain, yang mungkin khawatir apabila ditinggalkan rumahnya kemudian akan terjadi situasi yang menurut mereka tidak aman, maka Polri siap untuk membantu menampung, mengamankan. Tadi sudah saya jelaskan jumlah personil total 129.923 personil, gabungan, Polri, TNI, dan seluruh stakeholder terkait. Kemudian juga saya sampaikan juga bahwa di rangkaian kegiatan Nataru ini, kami tentunya menghimbau kepada masyarakat untuk hati-hati di jalan, karena yang namanya keselamatan, itu tetap harus dijaga. Kita akan melakukan pengaturan-pengaturan. Apabila ada yang melanggar, kita akan himbau, kita tegur, kita ingatkan. Dan untuk sementara, kami tidak memperlakukan tilang manual. Namun harapannya, masyarakat tolong betul-betul saling menghormati, menjaga masyarakat lain yang menggunakan jalan, sehingga keselamatan antara pengguna jalan semuanya bisa kita jaga. Mungkin itu. Terima kasih. Saya kira Polri telah mempersiapkan yang namanya operasi mantap berata terkait dengan rangkaian kampanye. Namun kita lihat bahwa ada pergerakan masyarakat yang kemungkinan bergerak ke lokasi-lokasi yang menjadi tempat titik kumpul kampanye, yang mungkin juga itu bersinggungan dengan jalur yang akan digunakan oleh masyarakat untuk melaksanakan mudik atau kegiatan-kegiatan lain. Oleh karena itu, tentunya ini harus betul-betul kita atur supaya tidak terjadi persinggungan dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Tentunya ada kegiatan yang terkait dengan masalah rekaya salau lintas, terkait dengan pengamanan pada saat rangkaian kegiatan kampanye itu berjalan, dan tentunya bagaimana mengamankan pasangan calon, karena ini juga menjadi bagian dari tugas kita. Oke, cukup? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.